Intro Selamat datang di Channel 7 TV Saat ini, sejumlah instansi kesehatan sedang memadati depan kantor Kementerian Kesehatan terkait aksi demo penolakan RUU Kesehatan pada tanggal 8 Mei tahun 2023 dari jam 1 siang. Sebelumnya, aksi demo ini berlangsung di Patung Kuda, Jakarta. Aksi demo ini yang diikuti pihak kesehatan dan beberapa organisasi kesehatan menyuarakan tentang pemberhentian RUU Kesehatan yang dianggap mengancam terjadinya kriminalisasi terhadap dokter dan pihak medis. Masalah apa, Pak? Masalahnya apa, Pak? Masalahnya? Menolak RUU Kesehatan Omnibus Baw? Kita menolak RUU Kesehatan Itu dari mana asalnya? Dari IDI seluruh Indonesia Sudah tiba di depan Kementerian Kesehatan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Mereka melakukan unjuk rasa menuntut rancangan Undang-Undang Kesehatan Dari banyak macam profesi mereka datang dari seluruh Indonesia Dari dokter, bidan, dan perawat Mereka berkumpul di depan Kementerian Kesehatan saat ini Kita mau melihat apa yang mau diaspirasikan mereka yang mau ditutup mereka terhadap pemerintah Kasih tahu, Pak, kita punya stok kentri Kalau kentri banyak sekali, itu akan direkam Kalau waktu kentri yang disuruhkan itu susah kali gantinya Mesti sekolah lagi dulu 10 tahun baru bisa Kenapa minta diturunkan, Bu? Alasannya apa, Bu? Minta diturunkan, Pak Menteri? Alasannya karena kita beropor ke rakyat dan ke lain yang menurunkan yang apa yang menurunkan ke penyelitian dan kesehatan lainnya Bapak dari mana, Pak? Bapak dari IDI Dari IDI Dari daerah mana, Pak? Dari daerah mana? Dari dokter Indonesia? Kemudian sekarang ini pembungkaman Prof. Zainal hanya karena beda pendapat disuruh berhenti dari Rumah Sakit Karyadi Beberapa teman kami Beberapa teman kami mendapat SP yang dibawah itu Ini betul-betul harus dievaluasi itu, Putri Dipecat karena apa, Pak? Mungkin ada kesalahan, Kak? Karena ini, ikut begini Karena ikut demo Dari inspirasi Dan ikut penolakan Penolakan Seandainya diadakan Minta masukkan-masukan dari Dekorode semua Semuanya tidak terjadi demikian Emang sudah pernah dilakukan dialog dengan Pak Menteri? Sudah pernah dialog sama Pak Menteri? Kita justru mau ngajak debat terbuka Di depan pers kalau perlu Oh gitu Depan panjang Demi untuk masyarakat Menteri beraninya hanya secara setiha Kasih tahu Kalau Menteri hanya beraninya secara setiha Kalau mau debat terbuka Kita langsung Dari kantor Kementerian Kesehatan Tim Channel 7 TV melaporkan Dari kantor Kementerian Kesehatan